Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Henteso Gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke kali ini saya dapat serpisah Samsung Galaxy V Plus ya Jadi untuk serinya SMG318HZ Nah ini saya terima dalam keadaan false close Atau biasa sering kita jumpa itu muncul notifikasi Bla 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 telah terhenti ya Bisa itu layanan Google Play telah terhenti Bisa itu aplikasi apa telah berhenti ya Nah contohnya seperti ini Chrome terhenti Ataupun layanan Google terhenti Atau proses.com terhenti Jadi sering banget kasus di Samsung Galaxy V Baik di V maupun V Plus itu keadaannya seperti ini Ini sering kali saya jumpa ya Dan biasanya yang menyebabkan seperti ini Itu adalah munculnya notifikasi memori internal penuh Lalu dibiarkan saja ya Jadi tidak di reset atau di hard reset Kondisi seperti itu dibiarkan terus Sehingga muncul false close Oke kita akan lakukan hard reset ya Di HP ini Dengan kombinasi volume up Tombol home plus tombol power secara bersamaan Muncul Samsung Logo Samsung ya Lepas tombol powernya Hingga muncul robot iju lagi tidur ya Muncul seperti ini Muncul notifikasi recovery Kita pilih wipe data Lalu delete all user data Lalu setelah itu kita wipe partition Lalu reboot system now Jadi untuk sistem hard reset itu Di Samsung sama ya Rata-rata sama untuk metodenya Ya ini kasusnya false close Jadi kalau sudah kasus false close seperti ini Untuk fungsional di sistem itu tidak maksimal ya Baik itu di google play Ataupun di aplikasi yang lain ya Sehingga Sistem untuk OSnya itu terhambat Ya kita sudah lakukan hard reset Dan kita tunggu ya Apakah proses hard reset yang sudah kita lakukan Bisa menyembuhkan ya Untuk kasus yang seperti ini Ya oke kita tunggu Hingga muncul seperti ini Oke Nah itu masih muncul false close nya Berarti suara kontal lagi Di hard reset Oke kita akan lakukan flash saja ya Karena Metode hard reset Violet Atau gagal Ya kita sudah masuk ke tampilan PC Dan kita akan lakukan flash Samsung Galaxy V Plus ya Nah ini kita coba lagi Kita buka menu ya Ya kelihatannya sih normal Namun di kondisi tertentu saat kita Seperti ini Masih muncul chrome terhenti Ataupun biasa di Google Play terhenti Ya Ya Coba galeri dulu Wah galeri malah riset dibuka belas Oke lah Kita Akan lakukan flash saja HP nya Jadi untuk kasus yang rata-rata Dijumpai di Generasi Samsung Galaxy V Jika Kasusnya seperti ini Biasanya di hard reset itu Gak mempan ya Ataupun masih tetap Keadaan False close Dan Solusinya adalah Setelah ini Ya kita lakukan flash Dan setelah di flash Jika masih muncul seperti ini Kita lakukan tahap selanjutnya Yaitu flash dengan pecahan 4 file ya Nah itu finale atau terakhir Jika file pecahan 4 file tetap tidak tembus Ya Di direct ya Dengan box Oke kita akan buka Odin nya Namun sebelum buka Odin kita masuk dulu Download mode ya Dengan kombinasi volume bawah Tombol power Plus tombol home Lalu colokkan kabel USB ya Colokkan kabel USB Klik volume up untuk continue Lalu kita buka Lalu kita buka Odin Kita buka ya Lalu Kedeteksi Di PC ya Hanya udah kedeteksi Dengan Warna biru ya Biasanya Lalu setelah itu Kita cari File firmware nya Nah ini saya pakai yang Tahun 2016 saja ya Kita masukkan di Subkolomnya AP Nah untuk sementara waktu Tahapan awal Flash itu menggunakan Satu file ya Atau biasa MD5 Jika Proses ini Sudah kita lakukan Masih tetap Force close Tahap Berikutnya ya Kita flash dengan File pecahan ya Ya Kita klik Start Atau Flash ya Tunggu hingga Proses selesai Jadi Ini Metode flash sebelum Kita lakukan File pecahan Dengan 4 file ya Mengapa Apa sih perbedaannya Jika kita flash Dengan satu file Seperti ini Ini standar ya Umum yang dilakukan Namun Setelah ini Tidak berhasil ya Dicoba dengan Finally Atau tahapan Terakhir Tanpa Menggunakan Box Kita masih bisa Coba selamatkan Dengan Flash Menggunakan File pecahan Karena Jika kita Flash dengan File pecahan Itu biasanya Disertakan dengan Pit file Itu fungsinya Di saat kita Flash dengan File pecahan Otomatis HP itu Kondisi Format Jadi Konsekuensinya Kalau Berhasil Itu Down Itu Normal HPnya Kalau EMMC Korup Ataupun Bermasalah Hasilnya Mati Total Yaitu Hasil Dari Flash Menggunakan Pecahan 4 File Nah Kalau sudah Mati Total Ya Tiga tahap Selanjutnya Yaitu Direct ISP Atau Direct MMC Dan Tanpa Penggantian Dulu MMC Kita bisa Direct Ya Sudah Proses Sudah Selesai Seperti ini Kalau sudah Muncul Reset Walaupun Belum Muncul Notifikasi Pas Ya Kita cabut Tidak Apa Nah Itu Muncul Sistem Update Ya Memulai Aplikasi Itu Kita Tunggu Saja Upgrade Android Ya Tapi Kalau MMC Sudah Terlalu Lemah Biasanya Habis Di Flash Tidak Muncul Restart Ke Samsung Ya Dia Diem Langsung 12 Jadi Habis Di Flash 12 Langsung Tidak Nyalah Sama Sekali Yaitu Biasanya MMC Sudah Lemah Ya Walaupun Kalau Kondisinya Seperti Itu Kita Direct Sembuh Namun Tidak Tahan Lama Ya Nah Muncul Sudah Ketampilan Menu Ya Dan Kita Perhatikan Apakah Masih Muncul Jika Kita Klik Chrome Nah Aman Ya Tanpa Ada Chrome Terhenti Ataupun Aplikasi Yang Terhenti Lainnya Ya Jadi False Close Sudah Menghilang Dengan Cara Kita Flash HP Oke Kita Akan Cek Image Dulu Dan Untuk Filenya Boleh Di Download Di Kolom Deskripsi Deskripsi Oke Meme Aman Terima Kasih Sudah Menonton Tetap Semangat Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh and 합니다 2 2 3 2 2 3